Kerbau merupakan binatang ternak yang mulai langka dipelihara oleh peternak di Banyuwangi. Pasalnya peternak saat ini lebih memilih memelihara sapi atau kambing yang lebih laku di pasaran. Namun, untuk kerbau milik warga Genteng ini dikhususkan untuk proses menyingkal sawah miliknya sendiri. Inilah Kodim, warga desa style kecamatan Genteng yang masih memelihara hewan kerbau. Kerbau peliharaannya ini dikhususkan untuk proses menyingkal sawah miliknya sendiri. Ketika tidak ada kerjaan, biasanya kerbau tersebut dilepas-liarkan di lapangan untuk mencari makan sendiri. Menurut Kodim, memelihara kerbau tidaklah susah seperti sapi. Kerbau hanya diberi makan seadanya dan tidak harus jenis rumput pilihan. Bahkan meski hanya diberi makan, damen atau singgang sudah sangat lahap. Untuk menggembala kerbaunya ini biasanya dimulai sejak pukul 2 siang hingga 5 suri. Dan sebelum pulang, biasanya Kodim terlebih dahulu memandikan kerbaunya di sungai. Kodim juga menambahkan bahwa kerbaunya ini sudah banyak yang menawar. Namun Kodim enggan melepas karena kerbaunya ini juga salah satu sumber kehidupannya. Padahal kerbaunya sendiri jika dibeli oleh penjual hanya ditawar 20 juta saja. Namun menurutnya harga segitu terlalu murah untuk ukuran hewan yang sudah jarang dipelihara oleh peternak. Terima kasih. Dhani Eka, JTV Banyuwangi